Muhammad Tarik Halilintar merespon santai munculnya dugaan bahwa mantan kekasihnya, Fuji Utami melayangkan sindiran padanya. Pasalnya beberapa waktu lalu, putri dari Haji Faisal itu sempat membahas soal perlakuan seseorang yang membuatnya merasa seperti boneka. Pembahasan tersebut membuat netizen ramai menduga bahwa Fuji melayangkan sindirannya pada Tarik. Saat ditanya, Tarik justru memilih menanggapi dengan santai, bahkan menyebut bahwa apa yang diucapkan sang mantan hanyalah candaan semata. Gak mungkin, nyindir. Paling bercandaan, ujar Tarik Halilintar dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, dikutip Rabu, 25 Oktober 2023. Sementara itu, Tarik sendiri mengatakan bahwa ia sendiri belakangan memilih untuk tidak mengikuti perkembangan gosip terkait dirinya. Bahkan ia mengaku mulai jarang membuka akun media sosial, sehingga ia sendiri tak mengetahui apa yang kini tengah dibahas oleh netizen. Aku udah lama gak buka sosmed ya jadi agak gak ngikutin, jelasnya. Sebagaimana diketahui, sindiran Fuji bermula dari sebuah rekaman video saat salah seorang temannya menanyakan soal kado yang akan ia berikan untuk Galaskai. Saat ditanya, Fuji pun mengaku tidak ingin membeli boneka untuk sang keponakan, lantaran ia kerap kali dipermainkan layaknya boneka. Gak sih. Soalnya aku udah sering dijadiin boneka sama orang lain. Wah dipermainkan, tutur Fuji. Tarik Halilintar tanggapi kabar Fuji yang disebut beri sindiran untuknya. Belakangan ini, hubungan Tarik Halilintar dan Fuji yang sudah berakhir sejak awal tahun 2023 kembali menjadi sorotan. Pasalnya Fuji disebut menyindir Tarik Halilintar lewat sebuah video YouTube. Melansir YouTube Intense Investigasi, Rabu, 25 Oktober 2023, Tarik Halilintar tampak tak percaya dengan dugaan warganet soal Fuji yang menyindirnya. Tarik Halilintar merasa bahwa Fuji tak mungkin memberikan sindiran untuknya. Gak mungkin, ucap Tarik Halilintar sambil menggelengkan kepala. Adik Atta Halilintar itu menyebut bahwa ucapan Fuji dirasa hanyalah candaan belaka. Ia pun tampak yakin bahwa Fuji tak mungkin menyindirnya. Paling bercandaan, ujar Tarik Halilintar. Tarik Halilintar turut mengungkap bahwa dirinya sudah lama tak membuka media sosial karena fokus bekerja. Di samping itu, Fuji sendiri sempat mengungkap pada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bahwa hubungannya dengan Tarik baik-baik saja meski sudah putus. Ucapan Fuji yang diduga warganet menyindir Tarik Halilintar itu terjadi ketika adik Fadli Faisal itu berada di Korea Selatan. Lewat Youtube Fuji-an, momen itu terjadi ketika Fuji ditanya soal rencana membelikan oleh-oleh untuk Galas Kaisang keponakan. Nih semua boneka ti, kira-kira ada yang pengen buat oleh-oleh galang gak ti? Tanya seorang di belakang kamera dalam Youtube Fuji-an pada Senin, 23 Oktober 2023. Fuji kemudian menanggapi pertanyaan itu dengan perkataan yang cukup nyeleneh. Ia mengaku tak akan membeli boneka karena dirinya sendiri sudah kerap dijadikan boneka oleh orang lain. Gak sih soalnya aku udah sering dijadiin boneka sama orang lain, wah dimainkan, jawab Fuji. Sontak ucapan Fuji itu membuat warganet memberikan spekulasi yang beragam. Sebagian besar menyebut bahwa Fuji tampaknya masih terbayang-bayang masa lalu, salah satunya dengan Tarik Halilintar. Fuji juga disebut susah move on dari Tarik Halilintar lewat ucapannya itu. Gimana fans kamu gak ngereok ternyata move on susah ya neng, komentar seorang warganet. Gak kebayang kalau pihak cowok yang ngeletuk macam gini, komentar warganet lain. Si Fuji belum move on dari Jarwo. Saking cintanya kemarin lagu malai diviralin juga bentuk ungkapan hati untuk Jarwo, saud warganet lainnya. Sampai jumpa dia. Terima kasih.